selamat menikmati Allah SWT menjadikan ciptaannya dijadikan ibrah atau pelajaran bagi kita semua kita bisa menyaksikan segelintir semut-semut yang ada di rumah semut ini ini adalah hasil karyanya kalau di sini, di Merauke rumah semut ini dikenal atau lebih dikenal oleh penduduk setempat dinamakan dengan Musamus bahkan Musamus ini adalah ikonnya kota Merauke ikonnya kota Merauke ada salah satu universitas di Universitas Negeri di Merauke itu dinamakan dengan Universitas Negeri Musamus karena mengambil dari nama rumah semut ini ke muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Allah SWT menjadikan semut-semut kecil namun Allah SWT memberikan kemampuan yang sungguh sangat luar biasa kepada semut-semut untuk membangun sebuah gundukan yang lebih besar daripada semut tersebut sungguh ini adalah kuasa Allah SWT Masya Allah kita bisa menyaksikan segelintir semut namun kebanyakan semut ini berada di dalam karena hakikat kerja semut mereka tidak pernah menampakkan hasil kerjanya akan tidak pernah menampakkan pekerjaannya tetapi menampakkan hasil-hasil kerjanya Eh khutal kiram kaum muslimin pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT ketika kita melihat semut-semut ini bagaimana mereka bekerja tetapi tidak memperlihatkan pekerjaannya tetapi malah menghasilkan pekerjaan yang dapat kita lihat saat ini hasil yang sungguh sangat luar biasa kita melihat gundukan ini sangat keras tidak mudah dihancurkan oleh hewan maupun manusia sungguh ini adalah kuasa Allah SWT kalau kita bisa mengambil pelajaran ibroh dari semut ini niscaya kita akan belajar akan keikhlasan bagaimana semut-semut ini tidak menampakkan pekerjaannya tetapi memperlihatkan hasil pekerjaannya begitu juga hendaknya diri kita ketika kita melaksanakan suatu amalan kebaikan perbuatan itu yang baik atau membantu menolong orang lain hendaknya jangan sampai kita mengharapkan pujian atau bahkan kita mengharapkan orang yang kita bantu orang yang kita tolong itu setelahnya akan menolong kita tentu ini adalah ajaran bagi agama kita kita tidak mengharapkan pamrih tidak mengharapkan bantuan dari orang yang kita tolong yang kita harapkan adalah hanya keriduan dari Allah SWT sejatinya Allah SWT tidak melihat dari apa yang kita lakukan tetapi Allah SWT hanya melihat keikhlasan dari hati kita Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada rupa-rupa kalian pada harta-harta kalian akan tetapi Allah SWT melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian tentu hadis ini memberikan pembelajaran bagi kita semua hakikat tentang keikhlasan Allah hanya melihat hati-hati kita untuk itu mari senantiasa kita memperbaiki niat kita agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas laksana filosofi yang telah Allah berikan yakni semut mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari makhluk ciptaan Allah SWT ini aku lakau lihada subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha il anta astagfiru kawatubi ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati